Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam matokuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13, dengan topik posisi bumi di alam semesta, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem bumi, bulan, dan matahari. Oke, kita akan bahas yang pertama kali, yaitu gerakan bumi. Jadi, di gerakan bumi ini ada dua gerakan utama dari bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Nah, presisi itu adalah yang ketiga, dan gerakan sangat lambat di porosnya. Nah, ini adalah Stonehenge, jadi ini adalah observatory purba. Kenapa kok dibilang ini adalah observatory? Karena memang ketika kita berada di tengah-tengahnya, kita bisa mengamati beberapa benda-benda langit. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, rotasi. Rotasi adalah putaran atau berputar pada porosnya dari suatu benda. Nah, bagaimana cara mengukur untuk rotasi? Itu ada dua. Yang pertama adalah menggunakan hari matahari rata-rata, yaitu interval waktu dari satu siang ke siang berikutnya sekitar 24 jam. Yang berikutnya menggunakan hari sidiris, yaitu waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu putaran penuh atau 360 derajat terhadap bintang selain matahari. Dan ternyata didapatkan bahwa hari sidiris tersebut tidak tepat 24 jam, tapi lebih tepatnya adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Atau ada juga yang mengatakan bahwa hari bumi itu adalah sekitar 24 jam 1 per 4 hari ya. Jadi, nanti akan dikompensasi seperempat seperempat harinya itu dengan untuk revolusi nanti ya. Jadi, sebenarnya, oh maaf, maaf. Jadi, benar ini 23 jam 56 menit 4 detik, nanti yang seperempat itu adalah yang revolusi. Nah, ini ya tadi bagaimana cara perhitungannya. Jadi, ini adalah yang pertama kita menggunakan rata-rata ya. Ini adalah untuk menghitung hari sidiris. Jadi, perbedaan antara hari surya atau hari matahari rata-rata dan hari sidiris. Jadi, ini adalah lokasi X dan Y ya di bumi. Langsung berhadapan satu sama lain. Bumi membutuhkan kurang lebih 23 jam 50 menit 4 detik untuk melakukan satu rotasi terhadap bintang. Atau yang kita sebut sebagai perhitungan hari sidiris. Akan tetapi, perhatikan bahwa setelah bumi berotasi sekali terhadap bintang, titik Y belum kembali ke posisi tengah terhadap matahari. Matahari harus berotasi 4 menit lagi untuk melengkapi hari surya. Nah, jadi ya di posisinya, ini kalau sendiri menggunakan hari matahari, kalau ini menggunakan hari sidiris tadi. Ternyata, posisinya nggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, membutuhkan waktu sekitar 4 menit lagi untuk melengkapi hari surya. Yang berikutnya adalah revolusi. Jadi, revolusi itu adalah gerakan benda seperti planet atau bulan di sepanjang jalur di sekitar beberapa titik di ruangan angkasa. Nah, tadi sudah di materi sebelumnya, kita sudah membahas yang kita sebut sebagai perihelion dan apelion. Dimana perihelion adalah waktu di bulan Januari ketika bumi paling dekat dengan matahari. Sedangkan apelion adalah waktu kurang lebih di bulan Juli ketika bumi berada terjauh dari matahari. Yang berikutnya adalah sumbu bumi dan musim. Nah, jadi bidang eliptika adalah bidang hayal yang menghubungkan orbit bumi dengan bola langit. Karena kemiringan sumbu bumi terhadap bidang eliptika, bumi memiliki siklus musim tahunan. Nah, ini tadi ya bagaimana kita mendapatkan bahwa ini adalah penggambaran dari eliptika dan bidang eliptika. Gerakan bumi di orbit menyebabkan pergerakan semu. Matahari bergeser sekitar 1 derajat setiap harinya pada bola langit. Eliptika adalah jarur yang tampak diikuti matahari melewati bintang. Bidang eliptika adalah sebuah bidang imajiner yang menghubungkan titik-titik di eliptika. Ini tadi ya, jadi bagaimana adanya bidang eliptika di bumi. Yang berikutnya adalah presisi. Nah, presisi ini adalah menelusuri kerucut selama periode kurang lebih 26 ribu tahun. Yang berikutnya adalah pergerakan bumi dengan matahari. Kecepatan tata surya ke arah bintang vega dan matahari berputar mengelilingi galaksi. Bumi saat ini sedang mendekati salah satu tetangganya untuk galaksinya yaitu galaksi besar Andromeda. Jadi, galaksi kita kan galaksi bima sakti. Nah, galaksi yang terdekat dengan galaksi kita itu adalah galaksi Andromeda. Nah, ini tadi ya, yang kita sebut sebagai precision atau presisi. Jadi, yang A ini adalah presisi sumbu bumi menyebabkan kutub utara membentuk lingkaran melewati langit selama siklus 26 ribu tahun. Saat ini kutub utara menunjukkan ke arah bintang utara. Nah, dalam sekitar 3 ribu sebelum masehi, bintang utara adalah tuban bintang terang dirasi bintang draco. Nah, yang B ini adalah presisi yang diilustrasikan oleh bagian atas oleh mainan gasing atau gasing atau panggal. Nah, ini tadi ya, ini sumbunya, ini yang kita sebut sebagai gerak precision. Nah, ini adalah lingkaran yang tadi ya, yang menunjukkan jalur kutub utara di antara beberapa bintang dan rasi bintang yang muncul di langit utara. Nah, ini yang bintang utaranya itu adalah ini ya, tuban ya, di rasi bintang draco. Oke, kemudian yang berikutnya adalah hubungan antara bumi bulan. Nah, kalau di bumi dengan matahari kita punya yang namanya perihelion dan apelion, maka kalau antara bumi dengan bulan, kita punya istilah yang lain, yang kita sebut sebagai perige dan apoge. Nah, perige ini apa? Perige adalah titik di mana bulan paling dekat dengan bumi. Sedangkan apoge itu adalah titik terjauh bulan dari bumi. Nah, kemudian ada fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah perkembangan perubahan penampakan bulan selama bulan tersebut. Nah, fase bulan adalah hasil dari gerakan bulan dan sinar matahari yang dipantulkan dari permukaannya. Jadi ingat, bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri, maka bulan tidak dianggap sebagai bintang. Bulan hanya memantulkan sinar matahari ke bumi pada malam hari. Nah, ini tadi ya fase-fase bulan, ini untuk yang gambar A, kita akan dapatkan ini adalah fase-fase yang terlihat di bumi. Nanti ada yang bulan baru, ada bulan setengah, ada bulan sabit, ada bulan purnama, dan seterusnya. Ini berjalan kurang lebih sekitar 28 sampai 29 hari. Jadi, sebenarnya ini dipakai untuk kalender hijriyah dibandingkan dengan kalender masehi atau kalender miladiah di sini. Jadi, biasanya jarak antara kalender hijriyah atau kalender komariyah dengan kalender samsiah atau miladiah, ini biasanya akan berkurang tiap tahunnya itu 11 hari. Makanya, karena jumlah hari di kalender hijriyah itu selama setahun adalah 354, sedangkan untuk kalender miladiah itu sekitar 365 hari. Nah, ini adalah foto-foto yang didapatkan. Ini adalah gambar bulan sabit, ini gambar bulan setengah atau third quarter atau first quarter, ini sama saja. Kemudian, ada fase bulan setengah, ini hampir setengah lah, hampir penuh. Dan ini adalah full moon atau bulan purnama. Yang berikutnya adalah pergerakan dari bulan. Jadi, ada yang kita sebut sebagai bulan sinodik. Didasarkan pada siklus fase bulan itu berlangsung kurang lebih 29 setengah hari. Ya, sebenarnya antara 27 sampai 29 lah kalau dibulatkan itu sebenarnya. Jadi, itu untuk yang sinodiknya, untuk yang siderisnya kita ketahui bahwa revolusi bulan itu kira-kira berlangsung 27 sepertiga hari. Biasanya 27, 28, 29 lah kalau kita lihat di kalender hijriyah. Yang berikutnya, pergerakan bulan. Jadi, perbedaan 2 hari antara siklus sinodik dan sideral disebabkan sistem bumi bulan yang juga bergerak dalam orbit yang mengelilingi matahari. Periode rotasi bulan pada porosnya dan revolusinya mengelilingi bumi adalah sama, yaitu 27 sepertiga hari. Hal ini menyebabkan belahan bulan yang sama selalu menghadap bumi. Baru menghadap bumi, jadi kita nggak pernah bisa melihat bulan di posisi yang lain. Jadi, sisi sebelahnya itu kita nggak pernah bisa lihat. Karena tadi ya, antara revolusi dan rotasinya sama untuk mengelilinginya. Nah, ini tadi ya bagaimana penggambaran antara bulan sideris, yaitu 27 dan bulan sinodik. Nah, jarak sudutnya tidak ditampilkan dengan skala. Nah, jadi yang muncul di bumi ya itu-itu aja nih, si permukaan bulan yang terlihat. Jadi, kita nggak pernah bisa melihat sisi yang lainnya. Oke, yang berikutnya adalah fase eclipse. Nah, eclipse itu adalah gerhana. Gerhana itu salah satu peristiwa, fenomena di luar angkasa, tapi cukup menghebohkan sebenarnya di awal-awal. Karena selalu berkaitan dengan hal-hal mistis. Padahal itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Itu bisa dijelaskan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Jadi, kita akan bahas yang pertama yaitu gerhana matahari terjadi ketika bulan bergerak dalam baris langsung antara bumi dan matahari menimbulkan bayangan di bumi. Nah, gerhana bulan terjadi ketika bulan melewati bayangan bumi. Selama fase bulan baru atau bulan pertama, orbit bulan harus melintasi bidang elektrika agar gerhana dapat terjadi. Nah, ini tadi ya bagaimana keterjadian dari gerhana matahari. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan, kenapa sih kok gerhana matahari itu terjadi yang sangat singkat, bahkan tidak ada yang lebih dari 2 menit. Atau paling lama, ya 3 menit atau sampai 5 menit itu jarang banget. Kenapa? Karena, lihat di sini. Kan, apa namanya, ini bumi, ini bulan, ini matahari ya. Nah, ketika dia gerhana bulan, gerhana matahari, maka kan ada bulan yang menghalangi sinar matahari. Tapi ingat, ukuran bulan itu jauh lebih kecil daripada ukuran matahari. Ukuran bumi ataupun matahari. Jadi, sehingga fase di mana bulan itu seolah-olah bisa menutupi matahari itu sangat singkat. Dan dia sudah bergeser lagi sehingga matahari bisa muncul kembali. Yang ini adalah pengamatan di zona bayangan umbra terlihat gerhana matahari total. Mereka yang berada di penumbra hanya melihat gerhana sebagian ya. Ini penumbra, ini yang melihat gerhana total ada di umbra saja. Jalur gerhana matahari ini bergerak ke arah timur melintasi bumi. Dan ini adalah gerhana bulan ya. Nah, kenapa dia lebih lambat? Karena ya tadi yang menghalanginya itu adalah si bumi itu sendiri. Nah, bumi itu sendiri yang menghalangi dari posisi bulan. Untuk bisa mengambil sinar dari matahari atau memantulkan sinar dari matahari. Nah, jadi selama gerhana bulan total, orbit bulan membawa ke bayangan gelap bumi atau umbra. Selama gerhana sebagian, hanya sebagian bulan yang masuk dalam umbra atau yang kita sebut sebagai penumbra. Nah, kenapa lebih lama? Karena tadi ukuran bumi jauh lebih luas atau lebih besar dibandingkan bulan. Oke, demikian untuk materi yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar dari YouTube channel ini. Dan kemudian bisa mengerjakan kuis baik itu di Idols ataupun di Emas 2. Dan untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.